PANGELIMA TNI JENERAL ANDIKA PERKASA Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyiapkan pasal berlapis kepada KOPDAM yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap sang istri di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Andika mengatakan, pihaknya memastikan akan mengenakan semua pasal yang relevan dengan kasus ini. Salah satunya adalah pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal, antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntuhnya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Sebelumnya diberitakan, seorang istri anggota TNI menjadi korban dalam insiden penembakan di Semarang, Jawa Tengah. KOPDAM yang merupakan suami korban diduga berperan sebagai aktor intelektual dalam kasus ini. Hal ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang mengarah adanya dugaan keterlibatan KOPDAM. Namun, KOPDAM menghilang pasca insiden penembakan tersebut dan belum ditemukan hingga saat ini. Di sisi lain, polisi sudah berhasil menangkap 5 orang yang menjadi eksekutor dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!